selamat datang kembali di youtube channel ku Sandy Kitchen kali ini saya mau berbagi resep yang sangat gampang yaitu kue tradisional nagasari isi pisang ya teman-teman lihat kuenya sangat cantik dan sangat mudah untuk membuatnya, ikutin terus videonya sampai selesai yang belum subscribe silahkan subscribe dan mendukung channel ku ini supaya lebih bisa berkembang selamat menonton ini dia bahan-bahan untuk membuat nagasari pisang disini saya sudah ada tepung beras 100 gram tepung tapioca 20 gram 50 gram gula pasir 150 ml santan instan 350 ml air setengah sendok teh vanila ekstrat jika kalian tidak suka ini bisa di skip ya atau kalian bisa juga memakai bubuk vanili setengah sendok teh garam halus untuk isinya saya memakai pisang kepok dipotong kecil-kecil seperti ini dan daun pisang untuk membungkus ini karena daun pisangnya sudah dari freezer maka daun pisangnya sudah lemas ya teman-teman jika kalian memakai daun pisang yang masih fresh yang masih segar kalian bisa mengukusnya dahulu atau kalian bisa memanggangnya dahulu sehingga agak lemas ya sudah saya potong kecil-kecil seperti ini kita langsung ke cara pembuatan teman-teman kita campur semua bahan di wajan anti lengket seperti ini tepung beras tepung tapioca gula pasir garam vanili santan instan kemudian air ini kita campur dahulu sampai rata ini dalam keadaan api belum menyala ya kita campur sampai tidak berkening oke setelah tepung tercampur rata dengan santan dan air kita nyalakan api adonan ini akan kita masak sambil terus diaduk sampai benar-benar kental dan matang lihat teman-teman ini adonannya sudah mulai menggumpal seperti ini jangan lupa diaduk terus jangan ditinggal ya nanti kosong bawahnya ini diaduk terus apinya api kecil ya kecil cenderung sedang ini sudah mulai mengental sekali tetap diaduk sampai dia benar-benar matang jadi untuk menggunakan wajan anti lengket itu lebih bagus ya teman-teman karena bawahnya dia tidak akan lengket lihat bawahnya dia tidak lengket oke sudah hampir matang lihat sudah kalis ini akan kita matikan apinya sangat cepat teman-teman ini tidak ada 10 menit tadi saya mengaduknya oke sudah sangat kalis kita matikan api kemudian kita akan membungkusnya sementara saya disini sudah menyiapkan kukusan kita akan nyalakan apinya sambil kita membungkus lagasari nah teman-teman saya akan menunjukkan bagaimana cara membungkusnya kita ambil sedikit adonan nah kita taruh seperti ini soal kita taruh di tengah seperti ini soal besar kecilnya adonan itu terserah kalian ya jika kalian suka yang besar kalian bisa menambahnya ini sekitar 2 sendok makan seperti ini kemudian atasnya akan kita kasih sedikit adonan lagi nah seperti ini kemudian kita akan bungkus bungkusnya pun sangat gampang tinggal melipat seperti ini terserah kalian mau panjang ataupun agak lebar itu terserah kemudian kita begini sangat gampang kan kita lanjut lagi membungkusnya saya tunjukkan sekali lagi kita ambil adonan seperti ini ya kemudian kita kasih pisang di tengahnya kemudian kemudian atasnya kita kasih adonan lagi nah ini nanti sudah cukup lumayan besar ya ini sekitar 3 sendok makan kemudian kita tutup dengan cara kiri kanan ditutup seperti ini usahakan tertutup ya begini kemudian kita lipat ke bawah ya nah kita lakukan semuanya sampai selesai nah oke teman-teman setelah adonan kita bungkus semua kita akan bungkus dari adonan tadi saya bisa menghasilkan 10 biji kue nagasari ya tapi ini ukurannya lumayan agak besar jadi per bungkus itu sekitar 3 sendok makan jika kalian membuatnya lebih kecil mungkin bisa menghasilkan lebih banyak nagasari oke ini akan kita kukus sampai matang kurang lebih 15 sampai 20 menit teman-teman ini nagasarinya sudah matang kita akan keluarkan dari kukusan dan akan kita biarkan dingin sebelum kita sajikan ya teman-teman karena nagasari itu jika masih panas seperti ini dia akan sangat lembek sekali jika kalian suka panas boleh juga cuma teksturnya itu dia sangat lembek kalau masih panas kita akan keluarkan dari kukusan dulu kemudian kita tunggu beberapa sekitar kita tunggu sekitar 10 menit atau sampai agak dingin baru kita akan buka dan lihat hasilnya teman-teman ini setelah nagasari sudah agak anget kita akan melihat hasilnya lihat dalamnya wow baunya enak banget teman-teman ini warnanya agak coklat coklat karena kita kasih vanilla ekstrak tadi ya jika kalian skip vanilla ekstrak maka warnanya itu putih sekali nah lihat ini sangat lentur sangat lembut sekali karena kita kasih tepung tapioca tadi lihat teman-teman hasilnya sangat cantik sayang sekali saya lagi puasa jadi tidak bisa mengincipi saya akan mencicipi nanti waktu buka puasa saya sangat puas dengan hasilnya semoga kalian mau mencobanya di rumah sangat gampang dan terima kasih untuk sudah menonton videoku kali ini semoga videonya berkenan dan bermanfaat kita ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan juga komen terima kasih